P.T. Nusatama Berkah P.T. Nusatama Berkah, DBK merupakan perusahaan di bidang industri kendaraan bermotor roda M4. Kelompak usaha ini mencakup pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor listrik. Partisipasi di pameran elektrik vehikles, Kamis 16 Mei 2024. Ir Bambang Susilo, Direktur Utama P.T. Nusatama Berkah, DBK mengatakan bahwa tantangan terbesar yang perlu dihadapi adalah peningkatan angka TKDN agar bisa membantu pemasaran perut listrik di sektor pertambangan dan logistik di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insinyur Bambang Susilo harapkan semoga P.T. Nusatama Berkah, DBK semakin berkembang di bisnis special vehikles yang telah menjadikan Nusatama ternama di Indonesia, menakjubkan melihat Nusatama Berkah, DBK berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dalam industri trucking. Rupanya, dari sisi implementasi peraturan presiden atau peraturan menteri itu hanya berlaku untuk passenger. Padahal kalau kita baca secara hukum ya, itu harusnya berlaku secara hukum. Jadi hanya berlaku untuk passenger dan bus. Karena kalau untuk truck, belum berlaku. Itu yang membuat implementasi untuk dibitrak pasti akan kurang berbeba. Nah, bagi Bapak sendiri, prajik-prajiknya apa sendiri? Ya, jadi kan IPTRAK itu kan aplikasinya ada dua. Ada yang on-road atau ditambang, yang pakai private road. Ada juga yang on-road, on-road untuk logistik, dan untuk yang pangkoy, ya kan. Nah, karena yang insentif tadi belum diberikan ke pabrikan IPTRAK, kita fokus dulu ke tambang. Jadi yang on-road, on-road itu biar masuknya sudah rendah. Biar masuknya sudah rendah, tapi PPN kita bayar seperti biasa, 11%. Yang pertama itu, jadi biar masuknya sudah cukup rendah, kemudian PPN bayar biasa. Nah, kalau untuk yang on-road, itu kalau kita impor dalam kursus, itu biar masuknya tinggi. Nah, padahal kan insentif itu diberikan, kan namanya bikin pabrik, itu kan 10 waktu. Yang passenger itu diberikan, selama dia bangun pabrik, itu boleh import untuk CPU dengan biar masuk nol, PPN yang bayar 1%. Sehingga harganya kan kompetitif. Nah, kalau kita import CPU untuk yang kendaraan untuk on-road, untuk logistik, itu biar masuknya 40%. Padahal sebenarnya, keperluan untuk logistik itu penting, kan, untuk menurunkan biar logistik itu salah satunya elektrik. Artinya, pemerintah dalam hal ini layak dan berhakir. Nah, ya, yang ada diberikan ke kendaraan untuk orang, ya, dan bus, ya. Sementara untuk Trump, yang not-up ini sebenarnya penting untuk menurunkan biar logistik, yang lainnya, artinya insentifnya tidak diberikan. Tapi, nggak apa-apa, ya, kita sekarang mulai dengan yang di-on-road, artinya supaya bisnisnya bisa jalan, ya, kan, kita kompet ke di-tabak, kemudian juga di-pub and paper, itu juga melalui bahan-bahan. Nanti kalau sudah, artinya bisnisnya ini sudah berkembang, kita kan secara membuat pabrik juga. Membuat pabrik untuk terutama untuk melayani yang di-on-road. Kita sedang ada subjek berapa lokasi, tapi di Jawa Barat, 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 di Jawa Barat. Jadi, kan, ya. Bikin-bikin terutup, gitu. Ya, memang awalnya kita import si kandir, ya, kan, import si kandir, kemudian di kandir, tapi kan ada ketentuan si kandir, ya, kan. Kandirannya kan awalnya 80%, kemudian lainnya 60%, pada akhirnya kan ada 80% pada akhirnya. Jadi, misalnya, nih, kondisi DKI, DKI itu kan sudah mencalangkan 23 bulan. Itu sebuah kusah hukum dan kendaraan milik kandir harus listrik. Ya, kan. Artinya, kalau kita mau masuk tersampah, ya, terakhir harus buatan di Indonesia, supaya artinya berarti tidak. Jadi, kita awalnya, si kandir, dirakit, tapi secara bertahap, kita akan menggunakan komponen-kandir, misalnya baterainya, keperakitan juga ada. Ada hitungannya, konsentase lokal-kandirnya, kemudian nanti kejalan sama dengan pabrik, baterai lokal, kemudian juga mungkin komponen-komponen yang lain, sehingga 80% 2030 itu bisa dicampai. Oke.